Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Diusir istri dari rumah Pria ini memutuskan membalas 8 tahun kemudian kembali Ternyata Diceritakan Hena dan Riki Baru 1 tahun yang lalu Melangsungkan pernikahan Dengan proses sederhana Bagi mereka terpenting adalah Sah menjadi suami istri Karena keuangan tidak memungkinkan Untuk mengadakan pesta Walau begitu Itu tidak dipermasalahkan terlebih usai menikah Dan mereka akan berjuang bersama Pada awal pernikahan Hubungan pernikahan Dan begitu harmonis Tetapi satu tahun ini keadaan sungguh berubah Hena sering marah-marah Padahal uang gaji Riki Diberikan semua padanya Belum lagi tunjangan Dan seterusnya dari pabrik Tak pernah dibuat untuk macam-macam Namun sang istri merasa kurang dan kurang Setiap pulang kerja yang ada Hanyalah pertengkaran Dan cekcok dalam rumahnya Hal yang lebih menyakitkan lagi Ketika sang istri Selalu mengomel Kemudian membentak sang suami Karena dianggap tak berguna Karena tak sanggup Membelikan rumah mewah Mobil Gaji suaminya besar Lantaran permasalahan terus membesar Tiba-tiba suatu malam Saat Riki main game Di ruang depan rumahnya Tiba-tiba istrinya marah besar Karena berasnya habis Lalu dengan amarah itu Sang suami langsung diminta keluar dari rumah Tanpa basah-basi Karena emosi Akhirnya Riki langsung mengemas baju Ke dalam tas Dan pergi Sebab menganggap istrinya Ketanakan Dalam dirinya Ia berjanji Untuk mencari uang yang lebih banyak Demi membalas perlakuan sang istri Sejak saat itulah Dia menghilang Dan keluar dari pekerjaannya di kantor Kemudian diajak teman bekerja Sebagai tukang bangunan di luar negeri Temannya ini mengatakan Jika di sana Gajinya sangat besar Sehingga pasti bisa membuktikan Bila dia bukan suami Tak berguna Lima tahun berlalu Pekerjaan Riki begitu dikagumi oleh atasannya Bahkan ketika ia memutuskan Dan Risen Ditolak oleh atasan Dengan jaminan Dinaikkan jabatannya Lantaran mendapatkan penawaran menarik Maka ia memutuskan Melanjutkan kontrak 3 tahun lagi Agar tabungannya semakin banyak 8 tahun telah berlalu Sudah waktunya pulang Membuktikan pada sang istri Jika ia memang layak dihargai Dia ingin menyaksikan istrinya malu di depannya Karena pernah meremehkan sambil tersenyum tanpa sadar Dalam perjalanan pulang Bayangan adalah membuktikan pada Hena Dia pernah bersumpah akan berjuang Dan pulang membawa segebok uang Kemudian dilempar ke muka istrinya Siang itu kereta yang membawanya Perlahan-lahan merapat ke kabupaten kampung halamannya Keadaan tempat itu Ia tak banyak berubah Walau ditinggal 8 tahun Menginjakkan takinya di sana Ketika sampai di depan pintu rumah Dia begitu terkejut melihat pintu rumahnya Dipenuhi dengan rumput liar dan tampak sunyi Bahkan seorang tetangga Menyapa dengan terkejut Kau, kau sudah pulang Jika awalnya ingin bertanya Tapi melihat tetangganya gugup Akhirnya Riki mengurungkan niatnya Akhirnya dia berjalan menuju pintu rumahnya Yang tampak kendur Dan tidak tertutup rapat Saat diketuk tak ada suara Kemudian dia langsung Membuka pintu masuk sebuah ruangan Ketika sampai dapur Ia begitu tercenggang Melihat sesosok orang di dalam sana Istrinya terduduk di atas kursi roda Sambil susah payah Memotong sayuran Saat mendengar suara kaki dia berbalik Kemudian sayuran yang dipegang Berapa kagetnya Riki Ternyata Hena telah berubah Buru-buru saja ia bertanya pada istrinya Apa yang terjadi Sambil menangis Hena menceritakan semuanya Dan ternyata dia diusir dari rumah Bukan karena kesalahannya Lain kan karena malu pada sang suami Dokter 8 tahun lalu mengatakan Bila Hena mengalami distrofi otot Atau penyakit gangguan otot bawaan Yang disebabkan gen spesifik abnormal Dengan gejala kelemahan otot Neneknya mengalami ini pada umur 65 tahun Dan ibunya diusia 45 tahun Sedangkan Hena di umur 25 tahun Tepat 1 tahun Setelah menikah Atas alasan tak mau menjadi beban Maka dia mengusir Riki dari rumah Mendengar semua itu Sang suami hanya bisa menangis Meratapi semua yang terjadi Dan menyesal telah salah menilai sang istri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat